Baru-baru ini tengah beredar modus penipuan online terbaru melalui aplikasi WhatsApp dengan berbagai macam modus mulai dari kirim link undangan pernikahan hingga surat tilang. Menurut informasi yang beredar modus penipuan online, kini kerap terjadi khususnya melalui aplikasi perpesanan WhatsApp. Dikabarkan penipu kini menggunakan modus baru yakni dengan cara mengirim undangan nikah digital hingga surat tilang tanpa menyebutkan siapa yang memberi undangan. Diketahui modus penipuan online ini menggunakan format aplikasi atau APK yang dikirimkan melalui pesan WhatsApp yang bertujuan agar korban mengklik dan menginstall file APK ataupun link yang dikirimkan. Kemudian setelah diinstal, pengguna harus memberikan izin akses untuk beberapa aplikasi sehingga dari hal tersebutlah pelaku dapat mencuri data rahasia dari HP pengguna dan akan mencuri informasi dan data pribadi. Di sisi lain Direktur Penegakan Hukum Kor Lantas Polri, Brigjen Paul A. An Suhanan, menanggapi mengenai modus penipuan online melalui WhatsApp berbentuk surat tilang. Brigjen Paul A. An Suhanan menyebutkan bahwa surat tilang tidak dikirimkan ke pelanggar lalu lintas melalui WhatsApp. Melainkan surat tilang tersebut dikirim melalui PT. POS Indonesia ke alamat terduga pelanggar. A. An juga menegaskan, surat tilang yang marak dibagikan di WhatsApp belakangan ini adalah surat yang tidak sesuai mekanisme tilang ETLE. Terima kasih telah menonton!